Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah postingan teman-teman Jadi postingan ini datang dari buzzer-bazer yang membenci Presiden Jokowi Jadi postingan kali ini dia membagikan dua buah gambar Gambar yang pertama disitu disebutkan narasinya adalah Jangan lihat kurus tapi daya rusaknya sangat tinggi Kemudian ada foto kartun yang wajahnya mirip dengan Presiden Jokowi Kemudian foto yang kedua itu disebutkan narasinya adalah Raja lari atau suka lari ketika ada demo Kemudian wajah dari pelari tersebut diganti dengan wajah Presiden Jokowi Jadi yang saya mau tanggapi dari video ini Menurut saya orang-orang yang berbicara soal Presiden Jokowi Apalagi berbicara yang tidak-tidak Atau memberikan informasi palsu atau informasi hoax Sudah pasti mereka ini orang-orang yang tidak suka dengan Presiden Jokowi Kenapa mereka tidak suka dengan Presiden Jokowi Logikanya sederhana Yang pertama karena Presiden Jokowi itu pintar Karena Presiden Jokowi itu mampu bekerja Dan membuat Indonesia ini semakin maju dari hari ke hari Itu yang pertama Kemudian yang kedua Mereka itu tidak bisa berbuat jahat lagi di negara ini Sehingga mereka itu terus menebar berita hoax Informasi palsu Yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan Presiden Jokowi Tetapi sayangnya Walaupun dia terus-terus dihina Tetapi dia terus bekerja Tetapi bekerja untuk membangun negara ini Dari pelosok timur sampai ke pelosok barat Di sini Presiden Jokowi terus membangun negara ini Postingan-postingan semacam ini Di media sosial itu bersleweran Banyak sekali postingan-postingan semacam ini Kalau kita mau melihat satu-satu terlalu banyak Tetapi Orang-orang yang suka membenci Presiden Jokowi Orang-orang yang suka memposting berita hoax di media sosial ini Sebenarnya mudah sekali dilacak oleh pihak kepolisian Bisa saja dilacak Kemudian mereka ditangkap Tetapi lucunya teman-teman Kalau misalnya mereka itu ditangkap atau tertangkap Dari polisi Maka mereka itu akan pura-pura menjadi orang dalam gangguan jiwa Mereka akan pura-pura menjadi orang stres Orang gila Untuk mengelabui polisi Supaya tidak dipenjara Padahal sebenarnya mereka itu orang waras Tetapi mereka pura-pura menjadi orang gila Orang dalam gangguan jiwa Sehingga mereka pura-pura Kemudian mengelabui polisi Supaya polisi itu tidak memenjarakan mereka Tetapi uniknya Ini uniknya di Indonesia Ketika ada orang yang menghina Presiden Jokowi Seperti postingan ini Mereka itu tidak ditangkap Tidak dipenjarakan Walaupun mereka itu ditangkap oleh pihak kepolisian Ujung-ujungnya adalah Membuat klarifikasi dan Minta maaf Kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini Membuat jahat Kemudian ditangkap dan klarifikasi Maka akan muncul lagi orang-orang lain Atau kadron-kadron lain Yang akan menghina dan menghujat Presiden Jokowi Pertanyaan saya Buat orang yang posting Presiden Jokowi itu suka lari ketika ada demo Dimana Presiden Jokowi itu lari ketika ada demo Apakah yang dimaksud ini Demo waktu M411 Kemudian Presiden Jokowi Lagi bekerja Melakukan kunjungan ke daerah-daerah Kemudian Para Kadron itu berdemo Dan mereka berharap Untuk Presiden Jokowi Turun dari jabatannya Tetapi Presiden Jokowi Tidak mau bertemu dengan mereka Apakah Ada hubungannya dengan Demo yang buat satu-satu ini Kalau memang ada hubungan Ini kalau memang ada hubungan Maka Saya mau kasih tau seperti ini Ketika Demo yang buat satu-satu itu Presiden Jokowi Lagi bekerja Lagi ke daerah-daerah Untuk mengunjungi masyarakat Rakyat Indonesia Yang membutuhkan Presiden Jokowi Pertanyaan selanjutnya Apakah penting Presiden Jokowi bertemu dengan Orang-orang yang berdemo ini Karena orang-orang yang berdemo ini Bukan mewakili isi hati rakyat Indonesia Tetapi mereka ini mewakili Sekelompok orang saja Kemauan sekelompok orang Bukan seluruh rakyat Indonesia Jadi terkait dengan postingan ini Yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Itu sekali menurut saya Presiden Jokowi lari Untuk membangun negara ini Bukan lari dari orang-orang Seperti kalian Karena orang-orang seperti kalian ini Orang-orang yang tidak berhubungan Di bangsa dan negara ini Kalian ini cuma sampah masyarakat Yang seharusnya dibasmi Dan dimusnahkan dari Bumi Indonesia ini Apa yang dibasmi dan dimusnahkan Logika bodoh kalian Logika miring kalian Ideologi-ideologi kalian Yang harus dibasmi Pemikiran-pemikiran Dangkal kalian itu Yang harus dibasmi Yang harus ditenggelamkan Narasi-narasi kalian Yang mengatakan Presiden Jokowi Itu benih dan begitu Itu yang harus dibasmi Coba kalian itu berpikir Secara waras Untuk apa Presiden Jokowi itu Bertemu dengan para pendemo Kalau pendemo-nya itu Menginginkan Presiden Jokowi Turun dari jawabannya Sebagai Presiden Lebih baik Presiden Jokowi Bekerja Daripada bertemu dengan orang-orang Yang menginginkan Presiden Jokowi itu Turun dari Kursi Presiden Kemudian kalau Orang ini mengatakan Walaupun kurus Tetapi Gadaya Rusaknya itu sangat Luar biasa Menurut saya Saya mengambil Sisi positifnya Teman-teman Emang betul Walaupun Presiden Jokowi itu Dikatakan orang Dia adalah Presiden Kerempeng Presiden Planga Plongo Tetapi daya rusak Untuk merusak Para kadrun itu Sangat besar Sehingga kadrun Para kadal gurun Di Indonesia ini Tidak bisa berbuat Apa-apa Tidak bisa lagi Melakukan makar Tidak bisa lagi Melakukan aksi-aksi Yang membahayakan Bangsa dan negara Itulah Daya rusak Presiden Jokowi Terhadap kadrun ini Bukan daya rusak Untuk menghancurkan Negara ini Tetapi daya rusak Untuk menghancurkan Orang-orang seperti Kadal gurun Orang-orang seperti kalian Wahai para kadal gurun Itulah daya rusak Presiden Jokowi Walaupun kalian Bilang Kerempeng Planga Plongo Tetapi daya rusaknya Sangat tinggi Yaitu Daya rusak Merusak Para kadrun Di negara ini Oke teman-teman Jadi Tanggapan saya buat Postingan ini Sekian saja Jadi menurut saya Memang betul Presiden Jokowi itu kurus Tetapi Daya rusak Untuk merusak kadrun Itu sangat tinggi Sehingga kadrun itu Tidak bisa berubah Apa-apa di negara ini Dan kalau dia bilang Presiden Jokowi itu lari Ketika didemo Menurut saya Presiden Jokowi Tidak pernah lari Untuk apa lari Ketika berhadapan dengan manusia Yang hanya ratusan orang Presiden Jokowi itu punya Jutaan rakyat Indonesia Yang membela Presiden Jokowi Yang siap Berada di samping Presiden Jokowi Kalau kadal gurun Coba-coba Untuk Menjatuhkan Presiden Jokowi Oke Jadi sekian Video kali ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Saya berharap Orang-orang yang membuat Postingan seperti ini Untuk cepat ditangkap Oleh pihak kepolisian Supaya kita tahu Motifnya itu apa Sebenarnya Apakah motifnya Sakit hati Motifnya Iri dan dengki Atau apa Supaya kita tahu Oke sekian video kali ini Kita jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Thank you Come on